Kecil buat Allah kasih kau apa yang kau mau Kecil barang tidak masuk akal saja Allah bisa lakukan Apalagi yang memang ada jalannya Kecil buat Allah membantu bapak-bapak Allah cuma minta dekati saya Dan mendekati Allah tidak sama mendekati manusia Tapi kalau Allah, 24 jam Allah siap untuk ditemukan Bapak tidak usah cemas kalau anaknya tidak lulus daftar polisi Tapi bapak cemas kalau tidak pernah melihat anak datang sholat subuh di masjid Jangan penesan keburu Allah kecil buat Allah kasih kau apa yang kau mau Kecil barang tidak masuk akal saja Allah bisa lakukan Apalagi yang memang ada jalannya Polisi, ada polisi disitu Mau jadi kapolsek, gampang pak Bapak polisi Yang tidak bisa jadi, saya jadi polisi Kalau di kampungku nak lihat dekat sama polisi Kapolnya langsung Oh cika, apa itu mas? Nak kalau boleh jenuh uruskan? Mau dirus apa? Ketua itu Nak kalau bisa kuruskan tidak jadi kapolsek Ketua ini Tengah keburu polisi Ayo saudaraku Kecil buat Allah Apa masalah? Coba periksa semua masalah tak dalam hati Periksa semua Kecil buat Allah Membantu bapak-bapak Kecil buat Allah Allah cuma minta Dekati saya Dan mendekati Allah Tidak sama mendekati manusia Bapak mau dekat sama wali kota Mau dekat sama gubernur Oh susah pak Belum tentu nak kenal ki Nak kenal ki lagi Eh, ajudannya lagi persulit Bikin ini protokol dan dan sebagainya Janjian ki pagi Mungkin sore baru nak terima ki Begitu nak terima ki Nak baca profosal tak? Mohon maaf Tidak ada bantuan untuk masalah ini Tapi kalau Allah 24 jam Allah Siap untuk ditemui Tidak bisakah tidur ustaz malam-malam gelisah Kalau kau gelisah malam-malam Jangan kau ambil HP-mu Tambah tidak bisa kau tidur Gimana caranya? Ambil wudu Mak jenek kau Ambil kau wudu Sholat kau dua rakaat Mulai dari sholat Namanya sholat wudu Masih gelisah kau Tambah lagi apa namanya Sholat hajat kau dua rakaat Bacaannya sama sholat yang biasa Tenang pasti perasaanmu Selesai kau berdoa Sholat Kau berdoa kepada Allah Ya Allah Sat yang mengedalikan hati Yang membolak-balikkan hati Pelihara hatiku ya Allah Agar terhindar dari kecemasan dunia ini Ada hutang Allah Maha Kaya Gimana caranya? Perbaiki ibadahmu Cari asetmu yang bisa kau jual Lepaskan itu asetmu Yang penting bayar itu hutangmu Yang lain kau bilang lagi kesayang-sayang ini aset setengah mati dibeli dulu Tidak Jual Allah tahu Allah kasih kau rejeki pada tahun 1998 Kau bisa beli itu asetmu Karena Allah tahu 2021 ada hutangmu Bayar pakai itu yang saya sudah kasih Tentu Allah semua tahu Tidak usah cemas soal dunia Dunia ini hanya tipu daya saja Bapak tidak usah cemas soal dunia ini Yang Bapak cemaskan kalau tidak siap untuk akhirat Bapak tidak usah cemas soal makan Tidak ada kimati kelaparan di Indonesia ini Sini Tidak ada Pak Yang Bapak cemas kalau tidak beres solat Tidak beres kita punya ibadah Itu yang perlu kita cemaskan Bapak tidak usah cemas kalau anaknya tidak lulus daftar polisi Tidak usah Tidak ada nanti di neraka Tanya kenapa aku masuk neraka Anakku tidak lulus kononga kabri Tidak Tapi Bapak cemas Kalau tidak pernah melihat anak datang solat subuh di masjid Akhirnya Bapak ibu saudara-saudara sekalian Urusan dunia Jangan menyilaukan mata Urusan dunia Jangan mencemaskan hati Urusan dunia Dekati yang punya dunia Maka dunia dalam gegaman kita Siapa punya dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berarti masalah kita bukan masalah dunia Masalah kita adalah Bagaimana mendekati yang punya dunia Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih